Wimboh Santoso yang saat ini menjabat Komisaris Utama Bank Mandiri dipilih sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan Baru periode 2017-2022. Lantas pekerjaan rumah dan tantangan apa saja yang perlu dibenahi dan segera diselesaikan oleh Wimboh sebagai pucuk pimpinan lembaga regulator keuangan ini. Simak informasinya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini memiliki pemimpin baru. Wimboh Santoso didampuk sebagai Jenderal Baru Otoritas Industri Finansial periode 2017-2022. Berlatar belakang seorang praktisi, setumpuk pekerjaan rumah, menanti kinerja dan gebrakannya. Dari sektor industri keuangan non-bank, OJK di bawah Komando Wimboh memiliki tugas untuk menguangkan industri dana pensiun dan membidani undang-undang tentang multi-finance yang memberi kepastian perlindungan dan aturan main serta perpajakan. Tidak hanya itu, aturan tentang lembaga penjamin asuransi perlu segera ditegakkan. Polemik terkait penyelesaian masalah asuransi jiwa bersama Bumi Putra menjadi tugas penting lainnya. Sementara, dari sektor perbankan, Wimboh juga punya pekerjaan yang tak mudah. Ia harus mampu memperluas pasar, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta melakukan konsolidasi pada tingkat perbankan. Persoalan berat lainnya adalah OJK diwajibkan untuk menurunkan angka rasio kredit bermasalah yang dalam beberapa tahun terakhir menghantui sektor perbankan. Selain itu, mengerek pertumbuhan kredit ke level 2 digit menjadi tugas berat bos OJK periode 2017-2022. Pasalnya, hingga kini pertumbuhan angka kredit Indonesia masih berada level 1 digit. Pada sektor pasar modal, tugas penting yang diemban Wimboh yakni memperbanyak jumlah emiten dan investor di pasar modal, serta memberantas investasi bodong yang selama ini meresahkan masyarakat. Selain itu, Wimboh juga dituntut untuk membereskan beban pungutan OJK yang selama ini didasarkan pada pendapatan usaha. Pekerjaan lainnya adalah menyebunakan sistem, transaksi, dan pelaporan registrasi di tingkat pasar modal, serta menjamin persaingan usaha yang sehat antar perusahaan efek. Selain pekerjaan rumah di tiga sektor yang telah disebutkan tadi, Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK juga harus mengawasi total aset yang mencapai puluhan ribu triliun rupiah. Total aset industri keuangan non-bank pada Maret 2017 mencapai lebih dari 1.900 triliun rupiah, sementara untuk aset perbankan mencapai lebih dari 6.500 triliun, dan total kredit dan simpanan yang masing-masing sebesar lebih dari 4.000 triliun rupiah. Sementara untuk perusahaan pembiayaan memiliki aset hingga 450 triliun rupiah, dan dana kelola reksadana yang menyentuh angka 360 triliun rupiah. Dengan begitu banyaknya pekerjaan rumah serta besarnya jumlah dana yang perlu diawasi, diperlukan ketegasan, keseriusan, dan komitmen penuh dalam memimpin lembaga pengawas keuangan tersebut. Publik menaruh harapan besar di pundak Wimbo, serta anggota Dewan Komisioner baru lainnya. Kus Indra, CNN, Indonesia. Terima kasih telah menonton!